Intro Saudara setelah melawan Bahrain, tim Nas Indonesia akan menghadapi Tiongkok pada selasa 15 Oktober. Tiongkok menjadi lawan keempat Indonesia di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Indonesia memiliki modal kuat karena menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan bersama Jepang. Setelah berakhir imbang saat melawan Bahrain, akibat keputusan kontroversia wasit, kini saatnya tim Nas Indonesia bergerak maju alias move on. Tim Nas bersiap melawan Tiongkok di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Skuad Garuda langsung terbang ke Tiongkok dan tiba di Cingtau Ciautong International Airport, bahkan lebih cepat dari Skuad Tiongkok Asuhan Bangko Ivankovic. Tim Nas Indonesia disambut hangat para supporter. Tak memiliki waktu banyak, tim Nas Indonesia langsung menggelar persiapan. Dalam lanjutan putaran ketiga bebek kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia melawan Tiongkok. Anak Asus Sinteyong melakoni latihan di Stadion Cingtau Youth Football. Stadion ini akan menjadi tempat digelarnya duel skuad Garuda melawan Serdadu Negeri Tirai Bambu selasa malam. Para pemain antusias dengan melahap menu latihan yang terbagi dalam dua kelompok. STY menilai para pemain dalam kondisi bugar. Hanya saja Jordi Amat dan Sandy Wals mengalami cedera ringan dan akan berangsur pulih dalam waktu dekat. Jordi Amat dan Sandy Wals mengalami cedera ringan dan akan berjahat. Melawan Tiongkok nanti, Indonesia mendapat amunisi baru. Dia adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang segera menjalani proses naturalisasi setelah tiba di Indonesia beberapa hari lalu. Dalam ungehan di Instagram, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pertemuannya dengan Kevin Dix. Kevin diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda 6 Oktober 1996. Selama karirnya, Kevin telah mengoleksi sejumlah gelar bersama klub-klub yang ia bela. Saat ini, Kevin membela FC Copenhagen dan membawa klubnya itu menjuari Liga Denmark dua kali pada 2022. dan 2023. Pengalaman dan kemampuan Kevin Dix sudah teruji di Eropa. Kevin pernah tiga musim bermain di Liga Champions menghadapi klub-klub besar Eropa. Di musim 2023-2024, Kevin membawa FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dengan adanya amunisi baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap seluruh pemain timnas bisa fokus ke pertandingan selanjutnya melawan Tiongkok. Erick meminta semuanya melupakan segala kontroversi yang didapat dari wasit di Liga melawan Bahre. Tapi tetap mental, bukan mental head ya, mental pemain harus diutamakan itulah sejak awal satu tahun lapan bulan ini kita mendorong bagaimana mental pemain tim nasional kita. Kemarin habis standing, mereka tetap optimis, langsung berangkat ke China. Sekarang latihan, mudah-mudahan kita bisa rebut poin maksimal. Saya rasa kita sudah bermain baik, cuman sayang ya di ujung kita gak boleh terus nyalahkan wasit, saya udah bilang ke pemain. Saya text message satu-satu semua pemain, bahwa yang sudah lewat kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin, hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin, berarti 6 poin, 6 poin dibagi 4 pertandingan, 1,5 poin, 15 dibagi 10, 1,5 poin, masih ada harapan. Menghadapi Tiongkok secara pencapaian, Indonesia berada di atas kertas. Namun, Indonesia tetap harus mewaspadai Tiongkok. Timnas Tiongkok berusaha bangkit setelah meraih 3 kali kekalahan. Mereka tak ingin malu saat bertanding di hadapan pendukungnya. Sedangkan Indonesia memiliki modal penting. Indonesia sejauh ini salah satu tim yang belum terkalahkan bersama Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiba kita langsung ke hotel dan kita konsolidasi, sekaligus menyampaikan kepada seluruh pemain agar melupakan pertandingan Tahren. Dan kita harus benar-benar fokus di pertandingan lawan China. Karena pertandingan di China ini, di Qingdao ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting ya. Bukan hanya penting, tapi sangat-sangat penting. Dikarenakan kita harus bisa meraih poin penuh. Tuan rumah Tiongkok, saat ini tengah dalam masa sulit. Tiongkok menduduki juru kunci klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Tiongkok belum meraih satupun kemenangan atau hasil imbang. Saat melawan Australia, Tiongkok menelan kekalahan 1-3. Jadi, melawan Indonesia nanti, Tiongkok berambisi penuh untuk mencuri tiga poin. Ambisi inilah yang patut diwaspadai skuad Garuda. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV Usai Jadavidi Batlolon yang akan hadir dengan informasi. Di antaranya, Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Bunging Raka menyebut, siang ini akan bertemu dengan Presiden Terpilih Prabu Subianto dan Presiden Jokowi Dodo untuk makan siang di Solo, Jawa Tengah. Sesaat lagi, Kompas Siang segera kembali. Terima kasih telah menonton!